Selain dipastikan akan kehilangan pekerjaan, hukuman penjara minimal 4 tahun akan mewarnai kehidupan Chandralion yang diringkus polisi karena selain sebagai satpam, juga menyambi menjadi pengedar narkoba jenis sabu-sabu. Chandralion yang menjadi satpam di salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kapuas diringkus tim buser Satreskrim Narkoba Polres Kapuas di pos penjagaan tempatnya bekerja selasa 26 Januari. Kasetreskrim Narkoba Polres Kapuas Inspektur 1 Subandi Rabu 27 Januari mengatakan saat diringkus polisi, pelaku sedang menggunakan sabu-sabu di pos penjagaan di Desa Manusup, Kejamatan Mantangai, Kapuas. Selain menyita bong atau alat isap sabu-sabu, polisi juga menyita 9 paket kecil sabu-sabu seberat 5,05 gram yang siap untuk dipasarkan. Anggota Satnarkoba mengamankan oknum sekuriti di salah satu BPS di Kejamatan Mantangai, waktu tertangkap tangan sedang memakai sabu-sabu di pos sekuriti itu. Dan kita amankan ron tersebut dan kita melakukan penggeledahan badan dan kita mendapat 9 paket lip plastik masing-masing berisi kristal bening yang diduka narkotiga sabu-sabu. Dengan berat bruto 5,05 gram dan barang bukti lainnya, selanjutnya oknum sekuriti tersebut diamankan, dibawa ke Polres Kapuas untuk diproses lebih lanjut tentang kepemilikan narkoba tersebut. Subandi menambahkan pelaku diringkus setelah polisi mendapatkan informasi dari warga sekitar yang resah melihat ulah pelaku yang mengedarkan narkoba di sekitar permukiman mereka. Kepada polisi, pelaku mengaku sabu-sabu yang dijualnya didapatkannya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Alihuan dan Ririn Binti melaporkan dari Kapuas.